CHASE THE DREAM Halo Tahini mirip Tahili waktu masih muda ya. Gemas ya bener. Tahili Tahili waktu masih muda ya. Bener bener bener. Sampai dipotret itu. Hai. Halo. Namanya lucu banget. K atau K? K. K sebenarnya. KB. Kalau kerendahan KC berarti. Oh betul. Baik baik. Tadi sebenarnya aku gak terlalu approve sama gerakan kamu. Maksudnya dengan kemampuan kamu dance. Ih kalau aku mau approve banget. Aku gak approve. Karena kamu mirip sama aku. Sebenarnya kita gak terlalu jago dance. Gak gitu bisa. Ya gak natural gitu. Aku ngeliat kamu tuh gak natural. Tapi aku liat kamu tuh ada tenaganya. Tapi tadi Nino aja bilang kayak gue. Biasanya orang-orang yang kayak gue itu suaranya bagus. Oh hei. Amin. Gak mungkin gagal. Coba deh. KB pokoknya tadi waktu kamu narisi gak tau ya. Kalau Mbak Widie bilang apa berarakan. Cuma kalau menurut aku tadi. Sebentar waktu mulai lagunya. Aku sempet kayak. Wah bentar itu Beyonce. Oh bukan. Aku sempet kayak kamu bisa aja. Iya beneran. Tadi pas nengok-nengoknya. Wow gitu. Kayak berasa Beyonce lagi perform gitu. Itu yang sebenarnya gue butuhkan gitu. Gak malah mulai sayang. Belum. Dengar dulu. Dengar dulu. Kalau suaranya bagus lu sayang gak? Oh aduh sayang kalau dibuang. Oke. Mau kita mau tantang lu. Kalau dia suaranya beneran bagus banget lu mau cium pipinya gak ke depan. Gak boleh. Berani gak? Berani gak? Ya berani cuman bukan muhrim ya. You better be good kek. Gak boleh. Aku mau ngeliat nih gamel cium pipi kamu. Gak boleh loh. Eh. Kak gak nanyu pipi lah. Apa? Lu kalau dia bagus dan tiga-tiganya ijo lu ngomong aku sayang sama kamu. Gak. Gak. Ya lu sayang sebagai juri sebagai mentor gitu. Bukan sayang yang sayang satunya itu. Oke. Gitu doang ya. Boleh. Karena gue feeling dia bagus suaranya. Sama. Bener serius lu. Boleh boleh boleh. Disaksikan oleh seluruh Indonesia. Silahkan. Deg-degan nih gamel. Danger. Supama ini. Que좌адeng. Se personas donk boundary sayang yang tidak terlalu apaan. I shoot hard to make you one man. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat... Selamat nyaman... Terima kasih telah menonton! Udah, abusah menonton! Yang di peluk ini bagus banget! Kan boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Boleh. Gak apa-apa, boleh. Gak apa-apa lah. Mau sama mau. Boleh. Mau sama mau boleh? Boleh. Boleh. Gak apa? Hei, sama Meli mah gak boleh? Gak. Boleh. Jadi gini, jadi gini. Kalo aku boleh bantuin, kita tuh punya khas kalo di jurinya cewek. Gamal terutama yang came up with this idea kalo ada, apa namanya? Yang bagus. Gak usah gitu dong, gak usah tegang. Kalo ada calon hot sitter istilah Gamal itu tuh adalah sayang. Iya. Oh sayang. Gitu. Jadi. Emma. Karena suaranya udah jelas bagus, mau apa? Rap bisa, lagu lo juga. Mal ayo mah pegang nih gue. Aduh. Lama deh. Oke penonton kita hitung bareng-bareng ya, penonton. Penonton kita hitung bareng-bareng ya. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Go. Yeay. Sayang. Oke, kita tunggu dulu dulu ya. Oke. Sekarang kita tinggal putuskan. Masya Allah banget ya. Ya. Tapi ya, kita jadi punya tugas yang sangat super berat ini. Karena memang tim kita ini sudah kuat sebenernya kan. Ya, tapi gak sekuat yang aku harapkan sebenernya. Ya, tapi seperti yang kita bilang dari awal, kalo ada yang lebih kuat ya kita harus menggantikan. Karena kita memang pengen bener-bener dapet tim yang the best. Aku cuma satu aja PRnya mungkin untuk belajar koreografi, satu gak harus jago nari. Itu nomor satu. Jadi yang narinya jago aja tuh susah sebenernya menurut aku ya. Apalagi yang secara teknik atau kalo kita ngegerakin badan aja udah gak terlalu natural itu lebih lagi PRnya. Nah, gak tau menurut Yves gimana kira-kira kalo Kay diajarin nari, akan susah, akan lama. Kalo tadi liat body language nya sih... Harusnya bisa atau engga? Ya, harus latihan aja. Tapi sebenernya pas awal sama kayak Gamal pas dia nengok gitu udah wow. Pas dia gerak, oke dulu ya. Ya maksudnya jadi bener-bener besok tuh harus latihan keras banget ngejar temen-temen yang lain. Siap. Sementara, sementara ya kemarin tuh kita sempet ngebahas. Sebenernya kalo suara bagus gak perlu terlalu bagus kayak kamu urusan. Bisa diakalin dengan ganti-gantian. Jadi kelemahan suaranya nanti bisa diketutupan. Tapi kalo narinya gak bagus gak ada yang bisa gantiin. Di panggung gak akan keliatan. Jadi memang PRnya disitu sih. So, kita harus memutuskan. BABY akan menggantikan... BABY akan menggantikan... Sorry banget. Ica! Aitta! BABY! We 거예요, we ordered back! All right, uspod up is, habisnya yang kommet. Hai Ica, aduh Ica baru dua minggu loh, belum rezeki aku disini, memang belum rezekinya ya, aku juga masih harus terus belajar lagi di vokal aku sih lemah banget, oke ampun tapi sayang banget sih, ada gak yang mau kamu sampaikan sama temen-temen hotseater, kamu selama ini sekamar sama siapa? sama Vira sama Zalva, kadang suka tidur bareng, suka tuker-tukeran gitu ya, apa yang mau disampaikan sama temen-temen yang pasti jadi best friends dong selama dua minggu ini, silahkan. buat temen-temen sayang-sayangku terus semangat ya, jangan lupa sama aku kalau udah jadi artis, pasti gak bakal dilupain dong Ica gitu, aduh padahal Boy itu suka banget tau gak sih sama kamu, ini yakin banget ini pasti sebel nih, makanya dia gak mau interview disini, aku yang disuruh interview, karena dia dukung kamu banget sebenernya. Oh iya, terima kasih Kak Boy. Yaudah tapi gimana menurut kamu yang gantiin? Oh oke banget, suaranya keren banget suaranya ya. Oke yaudah deh kalau gitu terima kasih banyak Kak Ica ya, tetap semangat. Semangat, bye. Ayo jangan diam aja, jadi viewers yang aktif like, share dan komen videonya disini.